Pukul 7, waktu Indonesia Barat Selamat pagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta Inilah Radio Republik Indonesia dengan kuarta berita pagi Sementara panitia sepanjang 21 panitia sudah saat ini terus dimintai keterangan oleh pihak posisinya Tentu rekomendasi Bapak Presiden memberikan target untuk menurunkan tes PCR menjadi 300, itu bukan tanpa dasar Sehari berita pagi, Universitas 11 Maret Surakarta menyerahkan kasus tewasnya mahasiswa saat mengikuti Diklatsar Menwa pada kepolisian Sementara itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuka kemungkinan harga tes PCR turun menjadi 300 ribu rupiah Inilah warta berita senengkapnya untuk hari ini, Rabu 27 Oktober 2021 bersama saya Risti Rustarto Pemerintah bersiap melakukan pengendalian mobilitas masyarakat dan pengetapan protokol kesehatan Untuk menjaga potensi terjadinya loncangkan kasus COVID-19 usai libur Natal dan Tahun Baru 2022 Hingga selasa kemarin jumlah warga Indonesia yang telah menerima vaksinasi secara lengkap mencapai 69 juta jiwa Pemerintah telah menyiapkan roadmap transisi pandemi COVID-19 menuju endemi Dan salah satu syaratnya, yaitu anggota populasi memiliki kekebalan Yang mencapai ambang tertentu atau yang biasa disebut sebagai Heart Immunity Threshold Universitas 11 Maret Surakarta mempercayakan penanganan kasus meninggalnya mahasiswa bernama Gilang Endi Sabutra Yang menikuti ikhlasan pragladi patria ke-36 resimen mahasiswa kepada Polresta Surakarta Pihak kampus juga mengevaluasi total seluruh kegiatan yang diangkat memiliki unsur fisik di dalamnya Dari Surakarta, Siti Fatiba melaporkan selekatnya Sementara panitia sebanyak 21 panitia sudah saat ini terus dimintai keterangan oleh pihak kebunnya Meninggalnya mahasiswa Universitas 11 Maret UNS Solo Gilang Endi Sabutra Setelah melakukan kegiatan pendidikan dan latihan dasar di klaksar pragladi patria ke-36 menua UNS Pihak kampus mempercayakan penanganan sepenuhnya ke Polresta Surakarta untuk diperiksa Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNS Ahmad Yunus Dalam keterangan persnya di Ruang Sidang 2, Kantor Pusat Rektorat UNS menyampaikan Berbila Sungkawa atas meninggalnya Gilang dan telah berkomunikasi dengan pihak keluarga Untuk membawa korban ke rumah sakit umum daerah Dr. Muardi dilakukan otopsi Selanjutnya pihaknya akan memberikan pendampingan hukum kepada keluarga korban Jika kasus tersebut dilanjutkan kerana hukum Tapi sepatu berbicara dengan baik-baik terakhir Terutama dengan ayat-ayatnya Bapak sudah di dalam perbicaraan ini Sudah di setuju ke kesempatan dengan baik Bahwa alamatun Gilang Endi Sabutra Perlu di mekerja di masyarakat ini Senada Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan UNS Sutanto Menyatakan mulai membentuk panitia untuk penanganan kasus meninggalnya Gilang Saat mengikuti kegiatan di Klaksar Menwa tersebut Pihaknya juga mencoba bertemu dengan panitia kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian Sesuai dengan temuan yang ada di lapangan atau TKP Pihak kami pun juga mulai mengumpulkan panitia bersama pihak kepolisian Termasuk juga pelas TKP ya Di lingkungan kampus dan juga di jembatan jurus Dan juga beberapa alat-alat bukti sudah juga diamankan Sehingga saat ini kantornya Koks Mahasiswa Siaga itu Sudah kita tutup dulu dan kuncinya semuanya dibawa oleh peminat Saat ini pihak kepolisian terus meminta keterangan terhadap 21 panitia di Klaksar Menwa dan saksi lainnya Selanjutnya atas kegiatan itu pihak kampus mengevaluasi total seluruh kegiatan yang ada unsur fisik di dalamnya Wacana pemerintah menjadikan tes PCR atau Polymerase Chain Reaction Sebagai seratu wajib pelaku perjalanan seluruh moda transportasi di masa pandemi COVID-19 Mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat Surabaya Jawa Timur Berikut disampaikan oleh Armina Pemerintah baru saja mengeluarkan aturan wajib tes PCR untuk penumpang pesawat Langkah ini diambil menyusul antisipasi gelombang baru COVID-19 Kini pemerintah kembali merencanakan menjadikan tes PCR sebagai syarat wajib perjalanan di masa pandemi COVID-19 Untuk semua moda transportasi Presiden Joko Widodo pun meminta agar harga tes PCR turun menjadi 300 ribu rupiah Kebijakan ini menuai pro dan kontra oleh masyarakat Wijaya menyambut baik turunnya harga PCR Menurutnya ini sangat membantu warga yang memiliki mobilitas tinggi dalam pepergian Sementara itu Sinta mahasiswa menyebut harga PCR masih terlalu mahal Untuk bagi yang kalangan bawah misalkan harganya itu masih belum terjangkau mungkin ya Mungkin mereka lebih butuh harga yang pas di kantong mungkin ya Jadi kalau jadi mereka berpergian perlu syarat untuk PCR Nah jadi mereka ya bisa sampai kontra PCR Ibnu juga menyebut harga PCR masih terlalu mahal bagi masyarakat Cuma kalau buat kalangan bawah ini masih kurang ini ya Tapi mungkin kurang masuk lah ya harganya ya Hal senada disampaikan Yahya Terlalu mahal terlalu menggerakkan Kalau PCRnya kira-kira harganya di bawah harga tiket jauh ya gak apa-apa 10% dari harga tiket Kalau 5% Masa BPN itu lebih apa jenis PCR itu lebih mahal dari BPN Bukan menggerakkan logikanya Jawa adalah tidak normal Masyarakat berharap biaya tes PCR bisa lebih murah lagi Agar terjangkau berbagai kalangan Dan tidak menjadi beban saat hendak berpergian Menggunakan moda transportasi Sebelumnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan menetapkan harga eceran tertinggi Untuk tes PCR Adalah 495 ribu rupiah untuk Pulau Jawa dan Bali Dan 525 ribu rupiah di luar Pulau Jawa dan Bali Sementara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Membuka kemungkinan bahwa harga tes PCR turun menjadi 300 ribu rupiah Seperti rekomendasi dari Presiden Joko Widodo Yang disampaikan sebelumnya oleh Menteri Maritim dan Menko Maritim Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan Hal tersebut juga disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dan tes Saksono Harbuwono Pada kesempatan kemarin Selanjutnya kita simak bersama Khairul Umar Tentu rekomendasi Bapak Presiden memberikan target untuk menurunkan tes PCR menjadi 300 itu bukan tanpa dasar Presiden Joko Widodo diketahui menginginkan harga tes PCR kembali diturunkan menjadi 300 ribu rupiah Wakil Menteri Kementerian Kesehatan dan tes Saksono Harbuwono mengatakan bahwa permintaan kepala negara sangat bisa direalisasikan Hal ini dikatakan Dante saat mengunjungi ke kantor komisi pemberantasan korupsi Dante mengatakan bahwa Jokowi sudah menghitung harga modal dalam menentukan angka 300 ribu rupiah untuk sekali tes PCR Harga itu diakini sudah memberikan keuntungan bagi perusahaan penyedia bahan baku PCR Tentu rekomendasi Bapak Presiden memberikan target untuk menurunkan tes PCR menjadi 300 itu bukan tanpa dasar Bapak Presiden pasti sudah menghitung dan mendapatkan informasi tentang berapa harga reagen Berapa harga pemeriksaan Dan berapa kapasitas yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemisahan PCR Jadi kerangka tersebut maka setelah dihitung kegiatannya Angka 300 ribu itu menjadi angka yang mungkin masakal dan gil untuk kegiatan-akan Lebih lanjut, kulinator PPKM Jawa-Bali sekaligus Menko Kemaratiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan Mengungkapkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Jokowi harga PCR harus diturunkan Harga PCR kini diturunkan menjadi 300 ribu rupiah dengan masa berlaku 3x24 jam Luhut juga mengatakan bahwa arahan Presiden Jokowi ini setelah mendapat banyak masukan dan kritik terkait kebijakan PCR sebelumnya Namun Luhut mengatakan bahwa kebijakan PCR ini tetap diberlakukan karena mencegah penyegaran COVID-19 semakin meningkat Hal ini karena mobilitas masyarakat yang akan meningkat Mengenai hal ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi 300 ribu Dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat Kami mendapat banyak juga masukan dan kritikan dari masyarakat berkait dengan kebijakan PCR ini Mengapa kasus turun dan level PPKM sudah menjadi turun Justru ditetapkan kebijakan PCR untuk pesawat Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat Resiko penyembalan yang semakin meningkat Karena mobilitas penduduk yang meningkat besar dan beberapa minggu terakhir Kementerian Kesehatan juga menyebut bahwa penurunan harga tes PCR sangat penting dalam kondisi saat ini Tes itu dibutuhkan untuk mencegah adanya gelombang COVID-19 yang ketiga Kementerian Kesehatan akan segera menindakkan juga permintaan Presiden Jokowi Dodo Dimana Kementerian Kesehatan berharap penurunan harga PCR rampung dengan cepat Terima kasih ada masih bersama kami di Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Dilantiknya Fajrul Rahman menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan Dan Tajikistan menyisakan kosongnya posisi juru bicara Presiden Atas kondisi ini berharap agar segala sesuatunya berjalan dengan baik Juru bicara Presiden selanjutnya merupakan orang yang bebas dari kepentingan politik tertentu Dan bertugas penuh sebagai penyambung pesan Presiden Kami harika informasinya dalam laporan khusus Pro3 bersama Nia Ramdul Biti Loli Lamporan khusus Republik Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan senil lalu Kini meninggalkan posisi juru bicara Presiden tak bertuan Pertanyaan pun kini muncul Siapakah sosok yang akan mengisi jabatan juru bicara Presiden selanjutnya Mantan juru bicara Presiden pada periode 12 Januari 2016 hingga 13 September 2019 Juhan Budi kepada RRI mengatakan Menurutnya ada tiga kriteria yang harus dimiliki bagi sosok pengisi jabatan juru bicara Presiden Salah satunya adalah harus bebas dari kepentingan apapun Juru bicara Presiden itu menurut saya ada tiga kriteria yang harus dipenuhi menurut saya Yang pertama adalah juru bicara itu harus bisa berinteraksi secara langsung dengan Pak Jokowi Karena harus tahu apa yang dimaui oleh Pak Jokowi Karena segala kegiatan atau kebijakan dari Pak Jokowi Seorang juru bicara itu harus tahu apa sih yang dimaui oleh Pak Jokowi itu Yang kedua seorang juru bicara Presiden itu tidak boleh ada interaksi pribadi Jadi dia tidak boleh populer untuk dirinya sendiri Tetapi dalam koridor Presiden Jokowi Jadi dia hanya mewakili atau menyuarakan apa yang menjadi kemauan atau kebijakan dari Pak Jokowi Yang ketiga yang terakhir saya seorang juru bicara Presiden itu diberi semacam kemenangan gitu loh Kalau berkaitan sama Pak Jokowi maka juru bicara ini yang berat atau boleh menyampaikan kepada media Jadi tidak banyak orang gitu Jokowi menambahkan idealnya seorang juru bicara Presiden harus memiliki akses komunikasi langsung kepada Presiden Tanpa melangguli perantara Agar mampu menyampaikan informasi sesuai yang diinstruksikan oleh Presiden Dan juru bicara itu jauh jawabnya langsung ke Presiden Saya dulu lapornya langsung ke Presiden Waktu saya di istana itu Jadi tidak melalui asetank, tidak melalui seskap, tidak melalui ASP Jadi saya langsung berkomunikasi dengan Pak Jokowi Dan juru bicara itu harusnya begitu menurut saya Jadi dia tidak ada ambatan ya Atau tidak melalui orang lain gitu Untuk berhubungan dengan Pak Jokowi Karena di Bidennya itu kan Presiden kan kegiatannya sangat musik Dan pertanyaan media itu kan bisa datang setiap saat Dia harus punya akses ya secara langsung kepada Pak Jokowi Akses itu kan tidak selalu harus bertemu Kan bisa melalui ada saluran telponta atau komunikasi yang lain Berarti memang harus punya komunikasi yang langsung begitu ya Tidak ada perantara Tidak perlu mengkhawatirkan bahwa ada informasi Presiden yang terlewatkan begitu ya Pak ya Saya kira itu tadi kalau tujuannya tadi Maka ya nanti kembali ke Pak Jokowi Itu kan bisa juga di antara tiga itu ya KSP, Seska Batom, Sesnek yang sehari-hari memang Berhubungan atau dekat dengan Pak Presiden Atau menunjuk orang-orang ini yang diseruai jurubicara itu Tetapi dia harus punya akses itu tadi Sementara itu ketua tim relawan Jokowi Mania Emmanuel Ebenezer memiliki pendapat tersendiri terkait sosok ideal Pengisi jabatan jurubicara Presiden Di antaranya adalah memiliki komunikasi politik yang baik Agar mampu menjembatani semua kelompok demokrasi di Indonesia Saya rasa tetap dibutuhkan jurubicara Presiden Tinggal kita lihat kriterianya Pertama, kriterianya sanggup menerjemahkan apa pemikiran Presiden Kedua, mereka sosok yang memiliki loyalitas dan integritas Tiga adalah ya orang punya kemampuan komunikasi politik yang baik Jangan terlalu jurubicaranya itu benar-benar komunikasi politiknya Komunikasi akademik ansi Karena ada beberapa idiom- idiom yang berbasis kerakyatan Atau bahasa-bahasa perakyatan yang bisa diterjemahkan Dari apa yang sampaikan oleh Presiden Presiden butuh orang yang atau seseorang jurubicara Yang mampu menerjemahkan apa yang akan dilakukan Atau apa yang dia pikirkan Kita lihat seseorang itulah yang orang-orang yang punya interaksi sosial Semua instrumen, semua entitas kelompok demokrasi Karena kalau mereka tidak punya kemampuan komunikasi politik yang baik Itu bahaya Itu jadinya nanti semoga Pak Presiden mencari sosok Yang benar-benar punya kemampuan dalam bidang komunikasi politik yang baik Jurubicara Presiden merupakan satu dari 14 staff khusus Presiden Yang diatur oleh Pasar 18 Ayat 2 Peraturan Presiden No. 17 tahun 2012 Tentang utusan khusus Presiden Staff khusus Presiden Dan staff khusus Wakil Presiden Jurubicara Presiden bertanggung jawab langsung kepada Presiden Namun secara administratif kepada Sekertaris Kabinet Di Indonesia jurubicara Presiden muncul pertama kali pada era Presiden Abdurrahman Wahid Yang pada waktu itu dipimpin Wimar Witular Dan beranggotakan Adi Masardi, Yahya Hulistakuf, dan Wahyu Muryadi Dari Jakarta, Nier Abdulitilole, Pro 3 RRE Kekosongan kursi jurubicara Presiden Setelah Fajrulrahman menjadi duta besar di Kazakhstan dan Tajikistan Dan ini menjadi sorotan juga bagian hari-hari ini melalui komentar masyarakat berikut ini Saya Rizky di Jakarta Selatan Menurut saya peran jurubicara Presiden itu tidak terlalu penting dalam sesuatu pemerintahan Karena Presiden sendiri bisa membicarakan hal-hal itu sendiri kepada orang lain Dan juga sudah banyak kejajaran-kejajaran pemerintahan yang bisa menjadi tangan kanan Presiden Dan menyampaikan apa yang perlu disampaikan Masih Yusuf bisa lambun Dan menurut saya masih perlu dianggap dan berbicara Karena Presiden itu tidak terlalu banyak tugas dan menjawab Dengan jadwal yang padat setiap paninnya gitu Jadi yang Presiden belum suka jual-jual media Maka jurubicara yang bertugas sebagai penyelamat pesan Presiden kepada masyarakat gitu Saya paling dari Jembatan 3 Jakarta mengenai jubil Menurut saya masih butuh Pak Jokowi sebagai Presiden RI masih butuh jubil Tapi sekarang tinggal siapa orangnya yang mungkin bisa diambil Jadi salah ada Pak Pak Balin Kemudian beredar isu juga di luar Pak Fahri Hamzah Tapi intinya siapapun nanti tetap jubil itu penting Terima kasih telah menonton!